Intro Universitas Terbuka Surabaya mengelar upacara penyerahan ijasa dalam jaringan di kampus Universitas Terbuka Surabaya Rabu 7 April 2021. Upacara penyerahan ijasa ini merupakan kali kedua yang dilakukan secara daring untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Pada periode ini ada 1.805 lulusan dari berbagai fakultas yang mengikuti prosesi ini. Mereka tersebar di 18 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Selama pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir satu tahun, Universitas Terbuka membuat skema pembelajaran yang lebih menarik. Semua perkulihan di Universitas Terbuka dilakukan dengan sistem webinar. Bahkan Universitas yang berdiri sejak tahun 1984 ini membuat aplikasi baru yaitu Take Home Examination atau THE sebagai pengganti ujian tatap muka. Nah, kaitannya dengan tema itu insya Allah kami, ini pandemi ya, kan sejawab Universitas Terbuka itu sebagai perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem belajar mandiri terbuka dan tidak jauh. Nah, karena sistem belajarnya yang mandiri terbuka jarak jauh itu, belajar online bagi kami itu sudah biasa. Tetapi dengan pandemi ini kami menyempurnakan aplikasi-aplikasi yang semula sudah ada, kemudian kita berbarui, kemudian kita lengkapi dengan yang lain. Jadi, mulai Maret 2020, kami sudah menerapkan tutorial webinar. Kalau dulu kan tutorial tetap buka. Kemudian karena nggak boleh tatap buka, kita sempurnakan jadi tutorial webinar. Jadi, bertemu kayak sekarang ini, bertemu tapi secara hari. Nah, biasanya tugas-tugas itu kan dikumpulkan ke pembimbingnya atau tutor. Karena masa pandemi kan nggak boleh ketemu. Jadi, tugasnya sudah kita buatkan aplikasi namanya LMS, Learning Management System. Jadi, tugasnya di situ, mahasiswa mengambil tugasnya, mengerjakan juga di situ. Jadi, itu komunikasi antara pembimbing atau dosen kepada mahasiswa. Jadi, itu yang sudah kita lakukan sampai semester ini. Tapi, terus kita kembangkan, terus kita kembangkan sehingga menjadi lebih sempurna. Jadi, yang dulu ada sudah dibuat. Tapi, kan karena nggak pandemi, belum kita terapkan. Tapi, karena adanya pandemi, ya sudah. Sudah, nggak apa-apa, langsung diterapkan. Pada kesempatan ini, Universitas Terbuka juga memberikan piagam penghargaan kepada tiga lulusan terbaik. Antara lain, Aji Darmawan dari FK Program Studi S1 Management dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,95. Lilik Jumyatul Asro dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Program Studi PGSD dengan IPK 3,93. Widia Ningrum Aflah Hattu Suhria dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik FISIP Program Studi Ilmu Perpustakaan dengan IPK 3,83. Sebagai wisudawan lulusan terbaik, Lilik senang dengan program perkulian di Universitas Terbuka yang bisa disambil bekerja. Alhamdulillah, tidak menyakka kami menghasilkan lulusan terbaik dari Fakultas IKB. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dan Sipikas Akadunit, Inputas Terbuka, Surabaya yang telah memberi kami sebagai tulisan terbaik, Fakultas IKB. Yang pertama, kita harus menyiapkan diri bahwa kita di UT ini belajar mandiri. Pengetahuan dan juga keterampilan harus kita siapkan betul-betul akan menjadi seorang yang berpengalaman dan mendapatkan hasil yang terbaik. Diharapkan, lulusan Universitas Terbuka nantinya bisa menjaga maruah dari Universitas Terbuka dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Sebagai catatan dari penerimaan CPNS tahun lalu, alumni Universitas Terbuka menjadi alumni terbanyak yang diterima sebagai CPNS. Ini membuktikan alumni Universitas Terbuka mampu bersaik bersama lulusan dari perguruan tinggi lain di Indonesia. Patiko Hasan, JTV